Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot berhasil melakukan taktik perubahan strategi dari Matt Taylor pada laga Bristol menghadapi Northampton. Namun meski begitu klub yang dibela Elkan Bagot yaitu Bristol tetap harus mengalami kekalahan dengan skor 3-1 dari Northampton. Namun meski demikian ada hasil positif buat Elkan Bagot setelah Bristol kalah dari Northampton 3-1. Pada pertandingan sebelumnya Elkan sempat menjadi pemain utama. Tapi harus digantikan lebih awal karena strategi pelatih dan pada laga melawan Northampton Elkan Bagot malah harus masuk dari bangku cadangan. Matt Taylor mengambil keputusan memasukkan Elkan Bagot setelah Bristol ketinggalan 2-0 dari lawan. Dan benar saja dampak masuknya Elkan Bagot membuat Bristol tampil lebih baik setelah sebelumnya mengalami kesulitan. Gimana tidak berubah secara signifikan, performa Elkan Bagot benar-benar luar biasa apalagi sang pemain juga memenangi semua duel yang dihadapinya. Dan menariknya pada 10 menit terakhir, Elkan Bagot malah diberi instruksi untuk menjadi penyerang. Di mana strategi ini sebenarnya sudah pernah dipakai Sintai yang di Timnas Indonesia. Dan benar saja perubahan strategi yang direncanai Matt Taylor sukses. Di mana Elkan Bagot sukses mencatat asis setelah Chris Martin berhasil mencetak gol pada menit 79 skor pun 2-1. Tapi sayangnya Elkan dan kawan-kawan harus menerima kekalahan setelah Mark Leonard mencetak gol yang membuat Bristol kalah 3-1 dari Northampton. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Trussier baru-baru ini mengeluh karena punya masalah yang sama dengan Timnas Indonesia. Seperti kalian ketahui tak lama lagi Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tapi sayangnya Philippe Trussier malah khawatir apabila mereka kembali meraih hasil seperti pada ajang Piala Asia 2023, di mana Timnas Vietnam bahkan tidak meraih kemenangan satu kalipun. Dan dari hasil evaluasi Philippe Trussier Timnas Vietnam sepertinya kekurangan striker tajam, dan membuat mereka banyak memanfaatkan bola mati untuk mencetak gol. Beginilah komentar lengkap Philippe Trussier. Di sini tidak memiliki striker yang bagus, jadi kami harus mempersiapkan diri dengan matang dalam situasi bola mati. Karena itu satu-satunya senjata yang bisa menimbulkan bahaya bagi lawan saat menghadapi kami. Kata Trussier seperti dikutip dari Sport442, nah menariknya pelatih Timnas Indonesia yakni Sintai Yang juga sempat mengeluh perihal yang sama saat di Piala Asia 2023 kemarin. Hal ini memang wajar terjadi, karena striker Timnas Indonesia sama sekali tidak mencetak gol bahkan setelah Sintai Yang mengangkut lima pemain depan untuk Timnas Indonesia. Sebagaimana yang mencetak gol untuk Timnas Indonesia adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dan Sandi Wals? Nah guys menurut kalian bagaimana dengan kondisi Timnas Indonesia saat ini? Beri pendapat kalian di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton!